Pedang keadilan seri 1 jilid 53 tamat. Ilmu sakti tiada cara. Begitu genggaman dilepas, mendadak Ciu Wang mengerdipkan matanya seraya berpaling ke arah lain. Pemilik bunga BWE sangat terkejut, buru-buru ia cengkeram pergelangan tangan Ciu Wang lagi seraya berseru manja, cepat berpaling dan tengok lagi ke arah mataku. Walaupun pemilik bunga BWE telah menguasai Ciu Wang dengan ilmu hipnotisnya, namun oleh karena tenaga dalamnya amat sempurna, begitu gadis tersebut sedikit teledor maka Ciu Wang pun terlepas dari kendali dan nyaris sadar kembali. Begitu Ciu Wang memandang lagi ke arah mata pemilik bunga BWE, tak selang berapa saat kemudian wajahnya kembali nampak bingung dan kehilangan kesadaran, sepertanak nasi kemudian Ciu Wang baru berbisik, Apa perintahmu Tongju? Keluarlan dari tenda sahut pemilik bunga BWE sambil tertawa, Ciu Wang menyahut dan segera melangkah keluar dari tenda. Memandang bayangan punggung Ciu Wang yang menjauh, pemilik bunga BWE tak kuasa menahan diri lagi, ia roboh terjungkal ke atas tanah. Perlu diketahui menggunakan ilmu hipnotis, paling boros dalam menggunakan tenaga dalam, apalagi musuhnya bertenaga dalam sempurna, tak heran kalau hampir seluruh kekuatan tubuh yang dimiliki pemilik bunga BWE terkuras habis. Dengan langkah lebar Ciu Wang berjalan melewati rombongan para dayang, langsung menuju ke tempat ketua Hian Hang Kau berdiri. Waktu itu ketua Hian Hang Kau sedang bersiap-siap menerima pukulan api membara dari kakek bermata satu itu, Ciu Wang yang menyaksikan kejadian ini dengan suara keras segera membentak, tahan. Sebetulnya kakek bermata satu itu pun sudah mengetahui bahwa ketuanya telah dikendalikan oleh sejenis kekuatan aneh yang membuat kesadarannya punah, bahkan ilmu tersebut jauh lebih hebat daripada ilmu pemindah Sukma, karena itu untuk sesaat dia pun ragu untuk turun tangan. Pada saat pikirannya masih sangsi inilah, Ciu Wang muncul tepat pada saatnya. Dengan cepat kakek bermata satu itu membalikan tubuhnya sambil menegur dingin, Ciu Wang, urusan partai Hian Hang Kau kami tak perlu kau campuri. Tanda petik. Aku melarang kau melukai ketua Hian Hang Kau. Sebenarnya selama ini dia memandang ketua Hian Hang Kau sebagai musuh, perubahan sikap yang drastis sekarang seketika membuat para jago terbelalak keheranan mereka tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, mendadak terdengar Fang Tian Hua berteriak keras. Aku mengerti, aku mengerti sekarang, tampaknya pemilik bunga BWE setelah menggunakan ilmu pemindah Sukma untuk menguasai pikiran Ciu Wang serta ketua Hian Hang Kau sehingga mereka tunduk kepadanya. Dalam pada itu antara si kakek bermata satu dan Ciu Wang sudah bersitegang hingga mencapai puncaknya, kedua belah pihak telah bersiap sedia melakukan pertarungan. Begitu mendengar teriakan Fang Tian Hua, kakek bermata satu itu segera menarik kembali pukulan bara apinya yang siap dilontarkan itu sementara para jago lainnya sudah tak berani menyerempet bahaya untuk memasuki tenda tersebut. Padahal dalam keadaan demikian si pemilik bunga BWE sudah tergeletak kehabisan tenaga di dalam tenda, siapapun yang muncul di sana niscaya dapat membinasakan dirinya secara mudah. Dengan langkah lebar Fang Tian Hua berjalan menghampiri Ciu Wang berdua, lalu katanya. Sementara waktu lebih baik kalian berdua tunda dulu pertarungan, dengarkan ucapanku. Saat ini apa yang dipikir Ciu Wang hanya berbakti kepada pemilik bunga BWE, mendengar ucapan tersebut segera katanya. Bukannya aku hendak memadamkan semangat tempur kalian, sesungguhnya kita semua bukan tandingan pemilik bunga BWE, daripada mati konyol lebih baik berbakti kepadanya saja. Ucapan semacam ini ternyata diutarakan oleh manusia macam Ciu Wang. Kejadian ini benar-benar diluar dugaan para jago, sebaliknya bagi mereka yang sudah terpengaruh ilmu hipnotis dari pemilik bunga BWE, mereka segera manggut-manggut mendukung. Pedang sakti dari Lem Ki Yang Hong Po Ti Ang Hang yang selama ini membungkam, tiba-tiba menyelah. Entah kepandayan apa yang telah digunakan pemilik bunga BWE hingga membuat pikiran Ciu Tai Hiap kabur, aku harap kalian jangan terima perkataannya itu ke dalam hati, sebab jelas ucapan itu bukan muncul dari hati sanubarinya. Benar, aku pun berpendapat begitu, sambung Fang Tianhua. Nama besar empek Ciu tak boleh dibiarkan hancur dengan begitu saja seru hangpolan pula, biar. Kutengok pemilik bunga BWE dalam tenda itu, sebenarnya ilmu apa yang telah digunakan. Sambil berkata ia melangkah masuk ke arah tenda. Berhenti bentak Hong Po Ti Ang Hang tiba-tiba. Ada apa ayah? Dengan kecerdikan dan kehebatan empek Ciu serta ketua Hian Hang kau pun mereka masih bukan tandingan pemilik bunga BWE, Apalagi kau yang berpengalaman cetek, bagaimana mungkin bisa menghadapi kehebatan pemilik bunga BWE? Biarkan dia pergi mendadak terdengar seseorang menimbrung dengan suara lembut. Ketika Hong Polan berpaling, ia jumpai pemuda berbaju hijau tadi entah sejak kapan sudah muncul lagi dalam arna. Buru-buru Fang Tian Hua memberi hormat seraya berkata, Aku sangat kagum dengan kehebatan ilmu pengobatan yang Anda miliki, tolong periksa mereka, sebenarnya luka racun apa yang telah mereka derita. Tidak usah diperiksa lagi jawab pemuda berbaju hijau itu pelan, kesadaran mereka telah dikendalikan pemilik bunga BWE dengan ilmu hipnotisnya, justru. Karena pemilik bunga BWE belum meluncurkan diri maka mereka masih dapat dikendalikan tapi begitu pemilik bunga BWE muncul, mereka semua pasti akan tunduk pada perintahnya. Masa tiada harapan untuk diobati tanya Kut Pintai Su. Kecuali kita dapat menaklukan pemilik bunga BWE lebih dulu. Kecerdasan Ketua Hian Hang Ka sudah dibuktikan di depan umum, kehebatan ilmu silat Ciu Tai Hiap juga tiada keduanya dalam kolong langit, tapi mereka berdua telah dikuasai ilmu hipnotis dari pemilik bunga BWE. Situasi demikian amat tidak menguntungkan diri kami, nampaknya saudara harus turun tangan sendiri kata Fang Tian Hua. Semua jago telah menyaksikan kehebatan pemuda ini dalam menggunakan tusukan jarum sehingga tanpa sadar di hati kecil mereka sudah muncul perasaan hormat yang mendalam, oleh sebab itu ucapan Fang Tian Hua ini tidak menimbulkan rasa heran para jago lainnya. Dalam pada itu Hong Polan sudah menerjang masuk ke dalam tenda. Hong Po Tiang Hang hanya melirik pemuda berbaju hijau itu sekejap ia tidak bermaksud menghalangi niat putranya. Memandang bayangan punggung Hong Polan yang masuk kebalik tenda, pemuda berbaju hijau itu berkata sambil menghela napas panjang. Bila dugaanku tak meleset, setelah melalui beberapa kali pengurasan tenaga, kondisi pemilik bunga BWE sudah sangat lemah sekali. Bila kita utus seseorang lagi untuk masuk ke dalam tenda maka tak susah buat kita untuk menangkap dirinya. Dalam pada itu, ketika Hong Polan masuk ke dalam tenda, pemilik bunga BWE baru saja duduk untuk mengatur pernapasan. Saat ini merupakan detik yang amat kritis. Ketika sinar mata pemuda itu bentrok dengan pandangan mata pemilik bunga BWE, hatinya segera bergetar keras, tanpa sadar ia melangkah maju ke depan. Dengan pelan-pelan pemilik bunga BWE bangkit berdiri, mendadak tubuhnya roboh ke dalam pelukan anak muda tersebut. Saat itu pikiran Hong Polan masih agak jernih, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangan kanannya dan segera ditekan ke punggung pemilik bunga BWE. Belum sempat tenaga murninya dipancarkan pemilik bunga BWE telah merasakan datangnya ancaman bahaya, ia segera berpaling dan ujarnya lembut, berpaling dan tengoklah wajahku. Suara itu halus dan lembut membuat Hong Polan berpaling tanpa sadar, begitu empat metu saling bertemu, sekali lagi perasaannya bergetar keras, tenaga pukulan pun tak sanggup dipancarkan keluar. Lebih kurang seperminum teh kemudian, Hong Polan telah berjalan keluar dari balik tenda dengan pandangan kosong. Hong Po Tiang Hang segera maju menyongsong sambil menegur kau tidak apa-apa bukan nak? Aku sudah tunduk kepada pemilik bunga BWE, jawab Hong Polan sambil tertawa dingin. Mendadak dari balik mata pemuda berbaju hijau itu memancar keluar cahaya matu yang aneh, sambil menatap wajah Hong Polan, pelan-pelan tegurnya. Baik-baikah pemilik bunga BWE. Kembali sekujur tubuh Hong Polan bergetar keras begitu empat metu mereka saling bertemu, sahutnya cepat, ia sangat baik. Apakah dia amat lelah nada suara pemuda berbaju hijau itu berubah amat serius. Hong Polan berdiri termangu-mangu, lama kemudian baru jawabnya, yaa, dia sangat lelah. Hong Po Tiang Hang jadi amat cemas ketika melihat putra kesayangannya tiba-tiba berubah jadi begitu bodoh, tanpa sadar ia mengulurkan tangannya hendak menggenggam pergelangan tangan kanannya. Jangan sentuh dia bentak pemuda berbaju hijau itu tiba-tiba. Kenapa? Ia sudah dikendalikan ilmu hipnotis dari pemilik bunga BWE, sekarang pikirannya ku buat kalut dengan ilmu pemindah sukmaku, kondisinya sekarang sangat rawan dan pikirannya dikuasai dua kekuatan, meski kau ayahnya, tapi aku takut ia sudah tidak mengenalmu lagi sekarang. Jika kau berusaha memegang pergelangan tangannya maka hal ini akan memancing reaksi yang keras, bahkan bisa jadi dia akan menyerangmu dengan sepenuh tenaga, takutnya ia jadi kalap dan menyerangmu mati-matian. Tanda petik. Kemudian telah berhenti sejenak, ia berpaling ke arah kakek bermata satu dan berkata lagi serius. Meskipun kau merahasiakan identitasmu tapi aku tahu bahwa ilmu silatmu paling hebat di antara mereka yang hadir hari ini, kecuali pemilik bunga BWE, hanya Dewa Cebol Cugi yang mungkin bisa menandingi kehebatanmu. Tetapi sekarang Dewa Cebol belum selesai bersemedi, maka setelah aku masuk ke dalam tenda nanti, sementara memimpin para jago, sebelum itu waktu kau lah yang memimpin para jago, sebelum aku muncul dari tenda, jangan biarkan siapapun mengintip keadaan dalam tenda tersebut. Aku percaya ilmu pukulan bara apimu sangat sempurna, siapa yang nekat melanggar larangan ini, hadiahkan satu pukulan kepadanya. Tampaknya kakek bermata satu itu ingin menampik, tapi seorang manusia berkerudung di sampingnya telah mewakilinya menyanggupi. Kau sudah setuju tegur pemuda itu kemudian kakek bermata satu itu menghela nafas panjang. A-A-A-I, jika kau pun bukan tandingan pemilik bunga Bue, terpaksa akulah yang akan memikul tanggung jawab terakhir. Semisalnya aku pun kalah di tangan pemilik bunga Bue, kau harus membawa para jago lainnya melarikan diri dari sini. Selesai berkata ia menuju ke dalam tenda dengan langkah lebar. Kakek berbaju kuning yang menjaga di depan tenda merasa amat kelembira ketika melihat para jago satu persatu berhasil ditundukan pemilik bunga Bue. Ia tak sadar bahwa majikannya sudah kehabisan tenaga waktu itu, maka ketika melihat pemuda berbaju hijau itu melangkah datang, ia pun tidak berniat menghalangi jalan masuknya. Ketika pemuda berbaju hijau itu tiba di dalam tenda, peluh yang membasahi wajah pemilik bunga Bue belum lagi mengering. Ia segera angkat kepalanya setelah mendengar suara langkah manusia mendekat, tapi wajahnya segera berubah hebat setelah mengetahui yang muncul adalah pemuda berbaju hijau itu, musuh paling tangguhnya, dengan cepat ia melompat bangun. Nona Seabun, hebat juga ilmu hipnotisme ejek pemuda itu sambil tertawa dingin. Sebenarnya siapa kau? Kenapa selalu menyusahkan aku tegur pemilik bunga Bue sambil menatap wajah lawannya tajam-tajam? Kau ingin membunuh sedang aku ingin menolong orang, kau berbuat kejahatan dan aku berbuat kebaikan, jalan yang kita tempuh memang selalu berlawanan, kita sudah ditakdirkan untuk bermusuhan. Pemilik bunga Bue segera merasakan cahaya aneh dari sorot metelawan membuat perasaan hatinya bergolak keras, buru-buru ia melengos ke arah lain seraya berseru, kau juga pandai ilmu hipnotis? Walaupun antara ilmu hipnotis dan pengalih sukma berasal dari satu aliran, namun yang satu bersumber dari agama itu sedang yang lain berasal dari ilmu yoga di negeri Tiantok. Faktor aku rasa hari ini adalah saat paling tepat bagi kita untuk menguji ilmu. Kau bukan lelaki. Faktor inilah yang mengurangi kesempatanmu untuk meraih kemenangan. Sebenarnya siapa kau hardik pemilik bunga Bue makin penasaran. Semalam kita baru bersua, masa secepat itu kau sudah lupa? Jadi kau adalah nona berbaju putih yang berjumpa semalam. Betul aku bernama Pek Si Hyang. Diam-diam pemilik bunga Bue menghimpun tenaga dalamnya siap melancarkan satu pukulan tapi ia segera tertegun dan mengurungkan niatnya setelah melihat Pek Si Hyang menancapkan sebatang jarum emas di atas bahu sendiri, tegurnya, apa-apaan kau ini? Turunkan tanganmu perintah Pek Si Hyang dengan macu bersinar aneh. Ketika sinar mata pemilik bunga Bue beradu dengan pandangan matanya, ia segera merasa hatinya bergelora keras, pelan-pelan dia turunkan kembali tangan kanannya dan berkata, Bagaimana kalau kita berunding secara damai? Ucapan tersebut diutarakan dengan amat ngotot, agaknya harus mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Boleh saja jawab Pek Si Hyang, tapi kau sangat binal, aku mesti tusuk dulu berapa buah jalan darahmu dengan jarum emas, setelah itu kita baru berunding secara damai. Baiklah sekujur badan pemilik bunga Bue sudah gemetar keras, dengan cepat Pek Si Hyang menusukan lima batang jarum emas ke jalan darah penting di tubuh pemilik bunga Bue, setelah itu dia baru menghela nafas. Panjang sambil katanya, sekarang kita boleh duduk untuk beristirahat. Pemilik bunga Bue yang angkuh dan keras kepala kini berubah jadi sangat penurut tanpa membantah ia segera duduk. Sambil menyekap peluh yang membasai jidatnya Pek Si Hyang cabut lepas jarum pada bahunya lalu duduk bersila pula. Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian pemilik bunga Bue membuka matanya lebih dulu, ketika melihat Pek Si Hyang masih mengatur pernapasan, mendadak napsu membunuhnya timbul, diam-diam ia mencoba mengerahkan tenaga dalamnya. Siapa tahu lengan kanannya itu kaku dan tak mau turut perintah, tiga kali dia mencoba untuk menggerakkan lengannya tapi gagal, hal ini segera membuat hatinya tertegun kau ingin mencelakai aku ejek Pek Si Hyang sambil membuka matanya dan tertawa, pemilik bunga Bue menghela napas panjang. Jalan darahku telah kau tusuk dengan jarum emas, biar ada niat begitu pun percuma saja. Ilmu tusukan jarumku ini bernama lima panah memantek sukma, bukan cuma kedua lenganmu. Kehilangan fungsinya, sepasang kakimu pun tak mampu melancarkan tendangan. Kalau begitu untuk berjalan pun aku tak mampu seru pemilik bunga Bue terkejut. Untuk berjalan sih tak menjadi soal, cuma kau tak sanggup berkelahi lagi. Pemilik bunga Bue bangkit berdiri dan mencoba berjalan kian kemari, setelah itu baru ujarnya. Katakan sekarang, apa syaratmu gampang sekali sahut Pek Si Hyang sambil. Tertawa, asal kau pulihkan kembali kesadaran mereka. Yang terpengaruh oleh ilmu hipnotismu, kemudian dalam tiga bulan berjanji tak akan melakukan keonaran lagi. Bagaimana setelah tiga bulan kemudian? Bila saat itu aku masih hidup, aku yakin pasti ada care untuk mengendalikan dirimu. Meski kau ingin membuat keonaran lagi, akhirnya kekalahan toh tetap di pihakmu. Sebaliknya jika tiga bulan kemudian aku mati, terserah apa yang hendak kau perbuat, toh aku tak bisa mengurusi dirimu lagi. Baik, tiga bulan kemudian bila aku muncul kembali dalam dunia persilatan, tahukah kau siapa yang bakal kubunuh pertama kali? Aku tebak pasti ketua Hyang Hang kau kenapa tidak kau katakan dirimu sendiri seru. Pemilik bunga BWE dengan kening berkerut. Sebab kau tak mampu membunuh aku. Tiba-tiba pemilik bunga BWE tertawa tergelak serunya. Nona Pek, aku lihat usiamu lebih kecil dua tahun dariku, maaf kalau aku memanggilmu adik. Kau tidak merasa bahwa panggilan tersebut kelewat membuahkan? Kau tak perlu berlagak sok pintar, hanya berdasarkan tebakanmu ini, aku semakin yakin dapat mengalahkan dirimu. Jadi dugaanku ini keliru besar kata Pek, si Hyang dengan wajah serius. Yee, tebakanmu salah besar sekali, lalu siapa yang akan kau bunuh? Lim Hon Kim akanku suruh kau merasakan bagaimana pahitnya bila seseorang ditinggal mati kekasihnya. Mendengar perkataan ini, Pek, si Hyang tertawa geli. Jawabanmu sungguh di luar dugaanku, apakah kau tidak merasa dugaanmu itu kelewat batas? Biar kau bunuh dia seribu kalipun apa sangkut lautnya dengan aku? Bila kau tidak patah hati, aku akan mewakili Lim Hon Kim merasa kecewa. Oh oh, apakah kau menaruh hati kepadanya? Aku sih bersedia menjadi makcomlang untuk kalian berdua. Kau jangan ngacobelo teriak pemilik bunga buwe gusar. Pek si Hyang tertawa cekikikan. Baiklah, kita tak usah bicarakan soal ini, beritahu kepadaku bagaimana caranya menyadarkan kembali mereka yang terpengaruh ilmu hipnotismu. Bila kau percaya kepadaku, cabut dulu jarum-jarum dari tubuhku, aku segera akan membawa semua anak buahku mundur dari sini. Tanda petik. Tidak, aku tak percaya kepadamu. Tukas Pek, si Hyang, setelah berhenti sejenak lanjutnya, bila aku tidak berbelas kasihan kepadamu, saat ini kau pasti sudah mati. Setelah aku mati, kau akan menjadi jago yang tak tertandingkan di kolong langot, aku duga hidupmu juga tak berakal senang. Aku tidak berambisi menguasai jagad, lagi pula hidupku tak lama lagi, permusuhan kita hari ini hanya terjadi secara kebetulan saja, dan sekarang aku sudah terlanjur ikut campur dalam urusan ini, jadi aku harus menyelesaikan hingga tuntas. Baiklah, kalau begitu kau boleh totok jalan darah tidur mereka, biarkan mereka tidur selama 12 jam, setelah itu guyur kepala mereka dengan air dingin dan tepuk bebas jalan darahnya, maka mereka akan sadar kembali seperti sedia kala. Eh, kalau begitu aku akan menolong mereka lebih dulu kemudian baru mencabut jarum emas dari tubuhmu. Ia membalikan badan berjalan berapa langkah, lalu berpaling dan sambungnya. Untuk mencabut jarum tersebut lebih baik tunggu aku yang melakukan, sebab kalau salah cabut kau bisa jadi cacat seumur hidup, nah aku sudah peringatkan kepadamu, jika kau nekat jangan salahkan diriku nanti. Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak pemilik bunga buwe berseru. Bukankah ilmu yang pandai menusuk jalan darah dengan jarum rasanya belum pernah ku dengar ada kejadian seperti ini. Kalau tak percaya kenapa tidak kau cabut keluar sebatang jarum tersebut jengek peksihi yang sambil tertawa. Pemilik bunga buwe merasakan timbulnya semacam suasana misterius yang sangat aneh, umuk sesaat ia tak dapat menentukan apakah ucapan itu gertak sambal atau sungguhan. Sambit mengambil sebuah jubah luar, kembali peksihi yang berkata seraya tertawa, kenakan pakaian luar, kita keluar bersama-sama. Pemilik bunga buwe memandang jubah luar itu sekejap, tiba-tiba teriaknya keras, mana Cing Im? Ada perintah apa nona suara merdu segera menyahut di susul munculnya seorang dayang kecil berbaju hijau. Ambilkan pakaian ku perintah pemilik bunga buwe. Cing Im mengiakan dan lenyap di balik tenda. Tampaknya kau ada persiapan di dalam tenda ini goda peksihi yang sambil tertawa. Mereka berdiam di tenda yang lain, antara kedua tenda ini dihubungkan dengan sebuah lorong bawah tanah, sekalipun bisa pulang pergi tanpa hambatan namun sebelum mendapat perintahku mereka tak akan berani memasuki tendaku sesuka hati. Rupanya begitu, sempurna benar persiapanmu meski dalam anggapanmu kemenangan pasti berada di pihakmu namun tetap mempersiapkan jalan untuk melarikan diri. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Cing Im sudah muncul dengan membawa pakaian, buru-buru pemilik bunga buwe mengenakan pakaiannya lalu setelah menutup wajahnya dengan topeng kulit manusia, ia berkata, sekarang kita boleh berangkat. Tunggu dulu, siapa sih namamu panggil saja pemilik bunga buwe. Tidak kalau kau tidak mengatakan maka kau akan ku panggil nyonya Sabun. Aku bernama Sabun Giyok Hiong jawab pemilik bunga buwe sambil tertawa. Maka sambil bergandeng tangan mereka berdua pun berjalan keluar dari tenda. Ketika para dayang dan kakek berbaju kuning yang berada di luar tenda menyaksikan dandanan majikannya itu, serentak mereka bungkukan badan dan memberi hormat. Secara tiba-tiba perksi yang memahami apa sebabnya Sabun Giyok Hiong bersikeras mengenakan dandanan seperti ini, rupanya setiap kali dia munculkan diri di hadapan anak buahnya maka dandanan yang digunakan selain berbeda, maka secara diam-diam ia juga memperhatikan warna pakaian yang dipakai, dandanan serta benda apa saja yang digunakan lalu diingat baik-baik. Sementara itu Sabun Giyok Hiong sudah berkata setelah menyapu sekejap para dayangnya, kalian segera kembali ke dalam tenda dan laksanakan perintahku. Kemudian sambil menghampiri kakek berbaju kuning itu tambahnya. Karena salah langkah permainan kita kali ini gagal total, perintahkan semua orang agar mundur sejauh 20 li. Kakek berbaju kuning itu agak tertegun, tapi segera jawabnya, hamba turut perintah. Tinggalkan 12 pelajar serta Ching Nen dan Ciu Gue di sini, lainnya segera mengundurkan diri. Lalu setelah memandang peksihi yang sekejap sambil tertawa, tambahnya lebih jauh, selanjutnya kita dapat beristirahat selama 3 bulan penuh. Harap tongcu baik-baik menjaga diri seru kakek itu segera sambil memberi hormat, kemudian memutar badan dan berlalu dari situ. Hei, apa sih yang kau maksudkan dengan 12 pelajar tiba-tiba peksihi yang bertanya lirih? Mereka adalah 12 orang pelajari yang pandai dalam ilmu sastra maupun ilmu silat. Mendadak ia berubah nada, serunya. Nona Pek, bagaimana kalau kau pulihkan sebuah lenganku peksihi yang tersenyum, sahutnya lembut. Jika kau tidak khawatir mati, tidak takut cacat seumur hidup, tidak takut ilmu silatmu punah, mari ku cabut lepas sebatang jarum mas dari lenganmu. Ah 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 ah, masa sampai begitu serius seru seabon Giyok Hiong dengan perasaan terkesiap. Apa kau tidak percaya? Aku memang setengah percaya setengah tidak, ditatapnya wajah peksihi yang lekat-lekat, tapi aku tak akan menyerempet bahaya. Nampaknya kau seperti percaya benar dengan aku. Sementara ini aku kalah di tanganmu, jadi mau tak mau harus berusaha menahan diri. Ah 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 i, lelah kesejati bisa maju bisa mundur, sayang kau hanya seorang gadis, moga-moga saja aku bisa mengaturkan suatu cinta kasih yang membelenggu hatimu hingga saat itu kau tak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Dalam dunia saat ini siapa yang cocok menjadi kekasih hatiku? Walaupun mereka saling membantah namun sikap maupun gerak-geriknya amat mesra, seakan-akan sepasang saudara yang sudah lama berpisah, dengan suara lirih Fang Tianhua segera berbisik kepada Hong Po Tiang Hong, Nampaknya kemampuan pemuda berbaju hijau itu jauh di atas kemampuan kita semua, nyatanya ia mampu menundukkan pemilik bunga Bwee, ah 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 i, dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwa kita, semua sudah tua, sementara itu perksih yang dengan suara lantang telah berseru. Berkat kesediaan Nona Seabun untuk memberi muka kepadaku, ia bersedia menarik mundur semua kekuatannya dari sekeliling tempat ini. Tanda petik. Tapi bagaimana dengan mereka yang terpengaruh ilmu hipnotisnya? Tanya Hong Po Tiang Hong. Kuatir. Tentu harus ditolong, tapi ilmu hipnotis bukan semacam racun, jadi terpaksa harus merepotkan kalian semua. Bantuan apa yang harus kami lakukan gampang sekali? Tolong totok jalan darah tidur. Mereka agar mereka tidur selama 12 jam, setelah itu guyur kepala mereka dengan air dingin dan bebaskan pengaruh totokannya, maka mereka akan segera sadar kembali. Tunggu sebentar tiba-tiba Seabun Jiok Hiong berseru. Kau membohongi aku tegur Pek Si Hyang. Meskipun kesadaran mereka terpengaruh, tapi lantaran bukan pengaruh obat maka ilmu silat mereka tetap utuh, bila kalian menotok jalan darahnya maka tindakan tersebut akan menimbulkan perlawanan mereka. Titik. Tanda petik. Setelah menyapu sekejap kawanan jago di hadapannya ia melanjutkan. Bila sampai terjadi pertarungan bisa dibayangkan akibatnya tentu sangat mengerikan. A-A-A-I, Pek Si Hyang menghela nafas panjang, hampir saja aku terjebak oleh tipu musliatmu, kenapa kau menerangkan jebakan tersebut kepadaku? Akibat dari pertarungan masal ini tentu mengerikan dan tragis, bila berapa orang pentolan yang menyebabkan kematian orang tuaku ikut terbunuh dalam pertarungan untuk membalas dendam dengan tangan sendiri. Aku mengerti maksudmu jengek Pek Si Hyang, selain alasan yang kau sebutkan tadi, tampaknya kau pun khawatir nyawamu ikut melayang dalam pertarungan itu bukan? Lagi-lagi rahasia hatiku tertebak A-A-I, semisalnya kau tidak menarikku keluar bersama, saat ini pasti sudah ada orang yang tergeletak mampus. Bagaimana pula dengan keadaan saat ini? Akan ku kacaukan dulu perhatian mereka, kemudian kalian baru turun tangan menotok jalan darahnya, cuma kalian harus turun tangan dengan gerakan tercepat, sambil berkata ia segera bertepuk tangan berapa kali. Betul juga, kawanan jago yang terpengaruh ilmu hipnotisnya itu sering tak mengalihkan perhatiannya ke wajah seobong giyok hiong begitu mendengar suara tepuk tangannya. Cepat turun tangan bisik Pek Si Hyang cepat. Hong Po Tiang Hong, Kout Pintai Su serta kakek bermata satu itu segera menyahut dan turun tangan bersama dengan kecepatan tinggi. Beberapa orang ini merupakan jago paling top dalam dunia persilatan dewasa ini, gerakan tubuh mereka amat cepat, dalam waktu singkat kawanan jago itu sudah bertumbangan tertotok jalan darah tidurnya. Menunggu sampai semua jago roboh, seobong giyok hiong baru menghembuskan napas panjang, sambil melirik Pek Si Hyang sekejap tanyanya, masih ada perintah lain? Kau mesti menunggu 12 jam lagi, setelah semua orang sadar, kau baru boleh pergi dari sini. Dalam segala hal aku berusaha percaya kepadamu, kenapa kau justru tidak percaya kepadaku tegur seobong giyok hiong dingin. Aku tak mau nasib peluhan orang jago itu ditentukan oleh sepatah kata yang salah ku ucapkan. Oh oh, jadi kau hendak menjadikan aku sebagai sandra seobong giyok hiong mulai naik pitam. Aku tahu kau tak senang hati gara-gara masalah ini, tapi apa boleh buat, terpaksa kau harus menuruti kemauanku. Baik, kali ini aku terpaksa menuruti kemauanmu, tapi ingat, jika suatu saat kau terjatuh ke tanganku maka akanku siksa dirimu habis-habisan. Kalau benar-benar terjadi kasus seperti itu, aku pun akan menuruti semua kehendakmu. Tanda petik. Dengan rasa mendongkol seobong giyok hiong mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Sambil menggandeng tangan seobong giyok hiong, kembali peksih yang berkata sambil tertawa. Nona seobong tak usah marah, ayuh kita balik ke dalam tenda untuk berbincang-bincang. Tanda petik. Sayang kau juga seorang gadis. A-a-a-i, meski aku lelaki, tak nantiku kau ini perempuan macam kau sebagai istriku. Kenapa? Kau jalang dan gengit, tidak cocok menjadi seorang istri teladan. Kau anggap aku seorang wanita murahan? Kenapa jadi kau anggap dirimu gadis baik-baik? A-a-a-i, sudahlah, biar ku terangkan juga percuma, lebih baik tak usah kita perbincangkan lagi. Bersediakah kau melepaskan topeng mukamu itu? Kata peksih yang kemudian sambil menarik tangan lawannya. Apa yang ingin kau lihat? Ingin kulihat apa kau masih perawan? Aku masih perawan jawab Sogbon Giyokhiong setelah memandang peksih yang sekejap, sayang kau tak akan mengawini aku, jadi dilihat pun percuma. Meskipun aku tak bisa mengawinimu, paling tidak bisa ku carikan jodoh yang ideal untukmu. Sebenarnya apa maksudmu mencemooh? Aku tegur Sogbon Giyokhiong dingin. Aku bicara sejujurnya, bila kau tetap tak percaya yaa, asudahlah. Sementara pembicaraan berlangsung mereka sudah masuk ke dalam tenda. Peksih yang segera melepaskan tangan Sogbon Giyokhiong lalu katanya seraya tertawa. 12 jam kemudian kau boleh tinggalkan tempat ini, tapi sekarang lebih baik beristirahatlah di sini dengan tenang, jangan punya pikiran jelek lagi. Biarpun Sogbon Giyokhiong memiliki ilmu silat yang tangguh, namun berhubung berapa buah jalan darah pentingnya ditusuk oleh jarum, maka ia tak mampu melakukan sesuatu gerakan apapun. Pelan-pelan peksih yang berjalan keluar dari tenda itu, mendadak ia berpaling seraya berseru. Di luar tenda aku akan siapkan perlindungan yang paling ketat, jadi kau boleh beristirahat dengan tenang. Seabun Giyokhiong merasa amat mendongkol pikirnya, sungguh tak nyana tenda yang ku persiapkan untuk mengurung para jago dari kolong langit, sekarang justru dipergunakan untuk mengurungku. Sementara ia masih berpikir, tiba-tiba di hadapannya telah muncul seorang manusia berbaju hitam yang memakai kain cadar muka, kepadanya orang itu berkata dingin, 12 jam akan kau lalui amat lambat, aku takut kau tak akan sabar menunggu suaranya lengking dan merdu, jelas suara seorang wanita. Dengan perasaan terkesiap Seabun Giyokhiong segera menegur, mau apa kau? Aku ingin bantu kau agar bisa tidur selama 12 jam dengan tenang, bukankah dengan begitu waktu akan kau lalui dengan cepat? Kau anggota Hian Hong kau. Benar dengan cepat orang itu menotok jalan darah tidur di tubuh Seabun Giyokhiong. Ketika ia mendusin kembali dari tidurnya, pemandangan di sekeliling tempat itu telah berubah, sekeliling ruangan telah dipenuhi manusia, orang yang duduk di sudut kiri tak lain adalah si Hakim Sakti Chiu Wang. Di sampingnya secara beruntun duduk Kut Pintai Su dari Siao Limpei, Hong Po Tiang Hong, lalu Libun Yang dari Beukit Hong San dan lain-lainnya, semuanya berjumlah 4-15 orang. Sedangkan di sudut kanan duduk Ketua Hian Hong Kau, lalu di sisinya adalah kakek bermata 1 dan 4-15 orang jago lainnya. Seabun Giyokhiong mencoba menggerakkan lengan kanannya, ternyata lengan itu bisa digerakkan dengan leluasa, agaknya jarum yang ditusukan pada jalan darahnya telah dilepaskan. Diam-diam ia mencoba mengatur pernafasan ternyata hawa murninya dapat dialirkan dengan sempurna, kenyataan ini membuat keberaniannya meningkat. Terdengar Chiu Wang berseru, nona seabun, ilmu hipnotismu betul-betul hebat, seabun Giyokhiong tidak menanggapi secara langsung, selanya. Banyak amat jagoan kalian, Oh oh, kamu ingin mengandalkan jumlah banyak untuk mengurung kudis ini? Kami semua adalah para wakil yang terpilih untuk datang berunding dengan nona. Di mana orang sipek itu tanya si Bun Giyokhiong sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu. Karena ada urusan, ia telah pergi lebih dulu. Tanda petik. 55. Meredanya badai. Kalau dia sudah pergi, apalagi yang akan kalian bicarakan dengan aku kata seabun Giyokhiong dingin, aku hanya kalah di tangan orang sipek itu, sedang kalian adalah panglima yang kalah perang di tanganku, orang bilang panglima yang kalah perang tak boleh bicara, kalau kalian yang merundingkan syarat denganku, beukankah kejadian ini sangat menggelikan? Para jago segera menunjukkan wajah tersipu-sipu, tak seorang pun sanggup menjawab, setelah hening berapa saat, ketua Hian Hong kau baru berbicara. Kami sedang menjalankan perintah dari Tuan Pek untuk berunding dengan nona seabun. Kalau begitu berbicara lah kata seabun Giyokhiong sambil tertawa. Kami hanya ingin membujuk nona agar tinggalkan pikiran untuk merajai dunia persilatan dan tidak membuat keonaran lagi di dunia ucap Ciu Wang. Oha, kalian ingin membujukku agar mengurungkan niatku untuk membalas denem? Meskipun seabun Hang suami istri mati karena kami kerubuti, namun nona tidak seharusnya menggusarkan jagad gara-gara persoalan ini. Jadi kalian sudah siap untuk bunuh diri di depan meja abu orang tuaku? Bukan begitu, tapi aku berjanji akan berusaha semampuku untuk mengundang semua jago yang terlibat dalam peristiwa hari itu untuk melangsungkan pertarungan habis-habisan melawan nona. Apabila nona sanggup menghabisi kami semua, dengan belasan lembar nyawa untuk ditukar dengan nyawa orang tuamu, rasanya kau sudah untung banyak. Semisalnya mereka yang terlibat sudah mati duluan, Apakah kedudukannya akan digantikan putera-putrinya? Apakah nona yakin dapat membinasakan kami semua? Seabun Giyok Hiong segera tertawa. Tentu saja ada, bukankah peristiwa semalam merupakan bukti yang nyata? Orang bilang, bila seseorang telah mati maka dendam pun ikut dibawa mati, bila orang itu benar-benar sudah mati duluan, nona pun tak usah mengusutnya lagi, sebab kalau ingin mencari dalang yang sebenarnya dari peristiwa dulu, aku ciuwanglah dalang utamanya, sedang mereka yang lain hanya kena bujukanku. Jadi kau ingin menanggung dosa semua orang? Menurut pengusutanku ada tiga orang yang menjadi dalang atas kematian orang tuaku, selain kau masih ada lagi litong yang serta Tianhok Seng ini. Tiba-tiba Libun yang menjura seraya menyela, aku Libun yang adalah keturuan dari Litongjang. Sampai waktunya aku bersedia mewakili orang tuaku, ciuwang menghela napas panjang, selanya. Setengah tahun berselang aku telah dikerubuti orang sampai terluka parah, jadi nona yang melakukan hal tersebut. Aku juga heran, padahal mereka sudah menusuk tubuhmu dengan tujuh belas tusukan, kenapa kau belum juga mampus? Cepat atau lambat aku pasti sumbangkannya waku ini kepada nona, kenapa kau mesti terburu napsu? Kemudian setelah berhenti sejenak kembali katanya, bagaimana nona seabun, setuju tidak dengan usulku? Kalau tidak setuju? Daripada di kemudian hari nona masih mengacau ketenangan dunia persilatan, maka lebih baik kita selesaikan saja persoalan tersebut saat ini juga, seabun giyok hiong segera tertawa tergelak. Hahaha, jadi kalian beranggapan punya kemampuan untuk mengungguli aku sekarang? Bertanding beda sekali dengan pertarungan adu jiwa, kalau pertarungan biasa mungkin orang hanya mencari kesempatan untuk meraih kemenangan, sebaliknya kalau adu jiwa maka tujuannya adalah menghabisi nyawa musuh, kekuatan yang dipakai pasti berbeda. Sayang sekali bukan begitu kira kita menentukan lemah atau kuatnya ilmu silat seseorang kata seabun giyok hiong sambil bangkit berdiri, bila kalian tak percaya, suruh saja tiga orang yang berilmu paling tinggi untuk mencoba mengerubuti aku. Apakah nona yakin bisa mengungguli kami? Aku kan sudah bilang, menentukan kehebatan ilmu silat berbeda dengan rumus satu tambah satu jadi dua, setelah menyapu sekejap para jago, terusnya, siapa ingin mencoba silahkan segera tampil ke depan, tapi kalau merasa tak mampu menandingi lebih baik jangan sok pintar hingga menyesal kemudian tak ada gunanya. Berubah hebat paras muka para jago, tapi mereka tahu bahwa gadis itu berilmu dasyat sehingga tak seorang pun berani berkutik. Bagaimana kalau aku yang mencoba duluan seru ciu wang tiba-tiba sambil melompat bangun dan menerjang kehadapan lawan? Masih ada yang lain jengek seabun giyok hiong. Bayangan manusia segera berhamburan, belasan orang serentak melompat bangun. Tidak perlu sebanyak itu. Libon yang melangkah ke muka, Selanya, Aku termasuk musuh besar nona, sepantasnya masuk hitunganmu bukan seseorang yang lain segera menambahkan. Aku pernah belajar silap dari ciu locian kue, hubungan kami lebih herat daripada hubungan guru dan murid, sepantasnya ikut masuk bagian pula. Ketika seabun giyok hiong berpaling, ia segera kenali orang itu sebagai hong polan, belum sempat ciu wang menghardiknya agar mundur, seabun giyok hiong telah berkata duluan sambil tertawa. Baik, kalian bertiga saja, silahkan turun tangan li bun yang menoleh sekejap ke arah hong polan, lalu wisiknya, tampaknya ada yang dia andalkan, kau mesti berhati-hati. Kalau ia betul-betul mengandalkan ilmu silatnya untuk mengungguli kita, biar kalah pun aku puas. Mendadak terdengar ciu wang mementak keras, nona, berhati-hatilah. Tanda petik. Serang saja sekuat tenagamu. Baik sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan. Dengan cekatan seabun giyok hiong mengigus ke samping, jengeknya sambil tertawa. Hebat sih hebat, sayang melenceng satu dipa ke samping, coba rada geser ke kiri. Pukulan itu tentu menyerang dengan jitu. Ciu wang mendengus dingin, secara beruntun ia lancarkan serangkaian pukulan berantai. Dengan nama besarnya selama puluhan tahun, ilmu silat si hakim sakti ini memang hebat, dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi hawa pukulan yang menderu-deru. Libon yang serta Hongk Polan hanya bersiap siaga di kedua sisi arna, namun mereka enggan menyerang secara sembarangan. Dengan tindakan tersebut, terpaksa si bun giyok hiong harus pecahkan konsentrasinya untuk berjaga-jaga terhadap kedua orang lawannya itu. Serangan dari Ciu wang makin lama semakin gencar, tapi ilmu berkelit dari seobun giyok hiong luar biasa, setiap kali angin pukulan menyerang tiba, ia selalu dapat menghindarinya berapa inci saja dari sasaran semula, dalam waktu singkat lima enam puluh gebrakan sudah lewat, bukan saja Ciu wang gagal melukai seobun giyok hiong, untuk memaksanya mundur selangkah pun tidak berhasil, kenyataan ini membuat hatinya mulai gelisah. Sementara Libon yang serta Hongk Polan berharap dari sisi arna untuk memperoleh satu kesempatan bagus guna melukai seobun giyok hiong, paling tidak mereka berharap serangannya bisa mengalutkan gerakan tubuh lawan dan siapa tahu meski sudah menunggu puluhan jurus, kesempatan itu belum juga kelihatan. Mendadak terdengar seobun giyok hiong berseru merdu, hati-hati, aku akan mulai menyerang, sebuah serangan gencar dilontarkan. Waktu itu Ciu wang sedang gelisah, semangatnya kontan berkobar begitu melihat musuhnya melancarkan serangan balasan, sambil mementak ia sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Setelah gagal meraih kemenangan, harapannya kini tertumpu pada kesempurnaan tenaga dalamnya, ia berharap dengan andalkan kehebatan tenaga dalamnya ia bisa mengungguli lawan. Sembari menyambut datangnya pukulan itu, ia berpikir, sekalipun pukulan ini tak berhasil melukai lawan, paling tidak aku akan memaksanya sama-sama menderita kerugian. Siapa tahu begitu tenaga pukulannya saling beradu dengan tenaga lawan, ia merasa seakan-akan pukulan itu menghantam di tubuh seekor ular air, begitu licin telapak. Tangan lawan, tahu-tahu kekuatan yang sangat dasyat itu sudah tergelincir ke samping. Pukulan itu meluncur lewat dari depan dadanya langsung menumbuk libun yang yang berada di sana. Gagal untuk mengendalikan kekuatan yang dipancarkan itu dengan perasaan kaget. Ciu Wong berseru, hati-hati keponakan Li. Li Bon yang segera menyadari akan datangnya bahaya, cepat-cepat dia ayunkan tangannya untuk menangkis, meski begitu tak urung tubuhnya tergetar mundur juga sejauh dua langkah. Sambil tertawa terkekeh-kekeh So Bon Giok Hiong segera berseru. Ciu Tai Hiap hebat betul pukulanmu dengan mementangkan kelima jari tangan kanannya ia coba mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Ciu Wong. Buru-buru si hakim sakti ini menarik tangannya sambil berkelit ke samping, tangan kirinya mengeluarkan jurus aneh dan berputar ke belakang untuk menggempur bahu kiri gadis tersebut. Saabun Giok Hiong miringkan tubuhnya, ia tidak bermaksud menghindarkan diri sebaliknya malah menyongsong datangnya gempuran itu dengan bahunya. Begitu tenaga pukulan Ciu Wong menggempur di atas bahu gadis itu, sekali lagi tenaga pukulannya tergelincir ke samping, kali ini menggempur tubuh Hong Polan. Buru-buru Hong Polan silangkan tangannya untuk membendung serangan tersebut ia segera merasakan betapa dasyatnya kekuatan itu hingga membuat tubuhnya bergetar keras dan mundur beberapa langkah. Dengan perasaan terkesiap Ciu Wong mundur ke belakang, serunya tertahan, nona, ilmu silat apaan itu? Saabun Giok Hiong tersenyum, ia tidak menjawab pertanyaan itu, hanya ujarnya. Bila kalian puluhan orang maju menyerang bersama, maka benturan dari puluhan gulung tenaga pukulan tersebut pasti akan menimbulkan kekalutan yang luar biasa. Kepandaya nona hebat betul-betul ilmu sakti yang belum pernah dijumpai sebelumnya, bukan saja bisa menggelincirkan tenaga serangan musuh, bahkan bisa dipakai untuk menyerang orang lain. Bila kau belum puas, silahkan untuk dicoba lagi, Ciu Wong berkerut kening, katanya. Sekalipun nona berilmu tinggi dan kebal pukulan, namun belum tentu kau bisa mengungguli kami semua, selesainya kami gunakan senjata, aku tak percaya nona. Bisa menggelincirkan pula ujung senjata yang tajam dari atas tubuhmu, Soabun Giok Hiong mendengus dingin. Tampaknya kau tak akan melelahkan air mati sebelum melihat peti mati, baiklah, kalau tak percaya, cobalah sekali lagi dengan menggunakan senjata. Ciu Wong segera memandang sekeliling Arna sekejap kemudian serunya dengan suara dalam. Siapa yang bersedia meminjamkan senjata kepadaku? Hong Po Tian Hang segera bangkit berdiri, dari sakunya ia merogoh keluar sebilah pedang pendek, serunya sambil disodorkan ke muka, Toh ako, gunakan senjataku. Begitu senjata itu diloloskan dari sarungnya, cahaya berkilau segera memancar keempat penjuru, semua jago segera menyadari bahwa senjata itu merupakan sebilah pedang mestika. Tampaknya pedangku amat tajam seru Seobo Ndiyok Hiong sambil mengawasi pedang itu lekat-lekat. Betul, meski tak dapat mengutungi baja, paling tidak bisa melubangi batu cadas, sanggupkah Nona menghadapi tusukan pedang ini? Itu mah harus dilihat sanggup tidak kau menyuzuk tubuhku, jawab Seobo Ndiyok Hiong sambil tertawa nambar. Sudah puluhan tahun aku tidak menggunakan senjata, tapi untuk menghadapi musuh setangguh Nona hari ini, terpaksa aku harus melanggar kebiasaanku. Terima kasih atas pujianmu, silahkan turun tangan, hati-hati Nona. Pedangnya ditusuk ke muka, dua kuntum bunga pedang segera menyergap dua buah jalan darah penting di tubuh lawan. Dengan cekatan Seobo Ndiyok Hiong berkelit ke samping, ia belum juga turun tangan. Bagaimanapun juga Chiu Wang adalah seorang pendekar besar yang ternama, tentu saja ia merasa amat malu karena harus menghadapi seorang gadis muda dengan senjata tajam, apalagi ditonton banyak orang. Maka sambil menarik kembali senjatanya ia berseru, Nona tak perlu sungkan-sungkan, turun tangan saja sesukamu. Bila aku membalas, dalam sepuluh gebrakan aku pasti berhasil merampas pedang pendekmu. Chiu Wang termenung berpikir sesaat, katanya lagi, aku percaya mungkin saja Nona benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, silahkan turun tangan. Kembali pedangnya disodok ke depan melancarkan totokan. Seabun Giok Hang segera memutar tangan kanannya dan berusaha mencengkeram pergelangan tangan kanan Chiu Wang yang menggenggam pedang. Buru-buru Chiu Wang menarik tangannya, kali ini pedangnya menyergap dari bawah ke atas. Dengan tangan kanannya Seabun Giok Hang menggiring permainan pedang lawan, sementara tangan kirinya bagaikan bayangan menyambar lagi ke arah pergelangan tangan kanan orang tua itu. Pertarungan segera pecah dengan amat serunya, kedua belah pinak sama-sama berusaha untuk merobohkan lawannya. Mendadak terdengar bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan, lepas tangan. Bayangan tangan yang saling menyambar mendadak lenyap tak berbekas, ketika semua orang mengalihkan perhatiannya, maka tampaklah jari tangan kiri Seabun Giok Hang telah mencengkeram pada pergelangan tangan kanan Chiu Wang. Sebaliknya Chiu Wang menggenggam pedang pendadaknya kencang-kencang. Kedua belah pihak saling bertahan berapa saat lamanya, tiba-tiba Chiu Wang mengayunkan tangan kirinya melepaskan satu pukulan. Seabun Giok Hang menyambut serangan itu dengan tangan kanannya, dengan suara dingin jengeknya. Aku dengar Chiu Tai Hiap menjadi tenar karena andalkan tenaga dalamnya yang sempurna, hari ini aku harus menjajal kehebatanmu itu. Chiu Wang tidak mengucapkan sepatah katapun, diam-diam ia kerahkan tenaga dalamnya untuk menumbuk tubuh lawan, satu-satunya kesempatan baginya untuk mengalahkan Seabun Giok Hang adalah memaksanya beradu tenaga dalam, sebab akal muslihat gadis tersebut susah baginya untuk menghadapinya. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan para jago, setelah saling menyerang selama seperminum teh lamanya, butir keringat mulai membasai jidat Chiu Wang, sebaliknya keadaan Seabun Giok Hang tetap tenang saja tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ketua Hian Hang Kau yang pertama-tama melihat gelagat tak beres, ia melompat bangun sambil berteriak keras, Chiu Tai Hiap cepat hentikan seranganmu. Sesungguhnya Chiu Wang sendiri pun merasa gelagat tidak beres, ia merasa tenaga dalamnya yang mengalir keluar dari tubuhnya seakan-akan pasir yang disebar ke dalam samudera, sedikit pun tidak memberikan reaksi, ia sadar keadaan seperti ini tidak benar, tapi ia pun tak bisa mengundurkan diri dengan begitu saja, terpaksa sambil menggertak gigi ia melanjutkan serangannya sampai ketua Hian Hang Kau berteriak keras ya baru menghentikan serangannya sambil menegur, Nona, ilmu apaan yang kau latih? Ilmu sakti pelumat tenaga jawab So Bon Giok Hiong tenang. Ilmu sakti pelumat tenaga? Benar, biarpun tenaga dalam Chiu Tai Hiap lebih hebat pun tak nanti kau bisa bertahan selama satu jam. Ketua Hian Hang Kau menghela nafas panjang, Ujarnya, aku lihat semua ilmu silat terjahat di dunia rupanya sudah kau pelajari semua? Kau cu titik terialu memuji. Dengan pandangan dingin, gadis itu menyapu para jago sekejap lalu terusnya, aku sudah berjanji kepada Pek Si Hiang untuk tidak melukai kalian selama tiga bulan. Tanda petik, Pek Si Hiang seru ketua Hian Hang Kau, kau maksudkan pemuda berbaju hijau itu? Kenapa? Kalian pun kenal? Rasanya Pek Si Hiang bukan nama seorang pria perduli dia lelaki atau wanita, pokoknya aku telah berjanji untuk tidak melukai kalian dalam tiga bulan mendatang, tapi jika kalian tetap menghalangi kepergianku sekarang, jangan salahkan jika aku tidak memegang janji dengan langkah lebar ia keluar. Dari situ, Setelah menyaksikan kemampuan Si Bun Giok Hiong dalam menghadapi Ciu Wang tadi, para jago sudah menaruh rasa jari kepadanya, maka tak seorang pun berani menghalangi jalan perginya. Setibanya di depan pintu, So Bun Giok Hiong berpaling dan katanya lagi tiba-tiba. Kalian masih punya kesempatan untuk hidup selama tiga bulan lagi, Selewatnya tiga bulan, setiap saat kalian bisa mampus. Ketika selesai bicara, tubuhnya telah melesat pergi sejauh berapa kaki dari posisi semula. Memandang bayangan punggung So Bun Giok Hiong yang menjauh, pelan-pelan Fang Tian Hua berkata, Kalau kita melepaskan hari mau pulang gunung, selanjutnya dunia persilatan tak pernah akan tenang kembali, Ketua Hiong Hang Kau menghela nafas pula, katanya. Kita masih punya waktu selama tiga bulan untuk melakukan persiapan, A.A.A.A.I. Jika dalam tiga bulan ini kita bisa menggalang persatuan dalam dunia persilatan untuk bersama-sama menghadapinya, sekalipun ilmu silatnya hebat dan ia menguasai berbagai macam ilmu sesat dalam kolong langit, paling tidak kita masih bisa mengimbanginya, justru yang kutakuti adalah terjadinya saling gontok-gontokan di antara kita sendiri, hal semacam ini pasti akan memberi peluang kepadanya untuk mempersiapkan diri. Mendadak terlihat tubuh Ciu Wang Limbung lalu jatuh terduduk wajahnya memperlihatkan rasa kepenaptan yang luar biasa. Dengan langkah lebar Fang Tian Hua menghampirinya, sebuah botol porselin dikeluarkan dari saku lalu menuang dua butir pil warna merah, katanya sambil menyodorkan pil itu. Saudara Ciu, bagaimana kalau mencoba kemanjuran pil buatanku? A.A.A.I., aku sudah tua, tidak berguna lagi, kata Ciu Wang sambil menghela nafas dan membuka matanya. Ia segera terima pil itu dan ditelannya, selama berkelana dalam dunia persilatan Ciu Wang banyak membantu kaum lemah untuk menindas kaum lakna, selama ini belum kena ia menderita kekalahan di tangan orang, secara lamat-lamat nama besarnya telah sejajar dengan nama besar keluarga Hang San. Maka beberapa patah kata yang diucapkan dari mulutnya itu segera mendatangkan suasana kebuah bagi yang mendengarnya. Li Bon yang segera berkata, Aku pernah mendengar ibuku berbicara tentang ilmu sakti pelumat tenaga, konon ilmu tersebut merupakan sejenis ilmu silat yang sangat jahat, jadi bukan kemampuan lociampue yang tak bisa menandinginya. Senyuman tersungging di ujung bibir Ciu Wang, pelan-pelan dia pejamkan matanya dan mulai mengatur pernapasan, agaknya ucapan Li Bon yang itu telah memberikan hiburan yang besar baginya. Mendadak Kod Pintai Subangkit berdiri seraya berkata, Aku harus berangkat duluan untuk kembali ke kuil Siow Lim serta melaporkan semua yang telah kulihat dan kualami kepada ketua, agar kami bisa membuat persiapan sejak awal. Ketua Hian Hang Ka segera maju mendekat dan memberi hormat sahutnya. Selama ini Siow Lim Pei dianggap sebagai tonggak dunia persilatan, setiap gerak-gerik partai kalian sangat mempengaruhi keadaan dunia kita, oleh sebab itu apabila ketua kalian bersedia tampilkan diri untuk memimpin kita semua, aku percaya setiap orang gagah pasti bersedia untuk mentaati setiap kata-katanya. Kod Pintai Subangkit menghela napas panjang, A-A-A-I, Wibawa kuil kami sudah sirne, buktinya anak murid kami berani membuat keonaran di hadapanku, dalam hal ini aku yakin ketua kami tak akan berdiam diri saja, cuma apakah beliau bersedia memimpin para jago hal ini perlu dirundingkan dulu sebelum menjawab, tapi percayalah, aku pasti akan sampaikan semua pesan kau cu kepada ketua kami. Harap Tai Susudi membujuknya. A-A-A-I, orang persilatan banyak yang mengatakan bahwa ketua Hian Hong kau adalah seorang manusia emosional dan merupakan pentolan dari suatu organisasi yang penuh misteri, keseraman dan kengerian, tapi setelah perjumpaan hari ini baru ku ketahui bahwa kau cu bukan cuma pintar, kau pun terhitung seorang pendekar wanita yang menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran, tampaknya berita sensasi dalam dunia persilatan memang tak bisa dipercayai dengan begitu saja. Apa yang dikatakan kot pintai su justru merupakan masalah yang tidak dipahami pula oleh para jago, tanpa terasa perhatian mereka sama-sama dialihkan ke arahnya. Ketua Hian Hong kau tahu bahwa masalah seperti ini sulit baginya untuk menjelaskan maka dengan suara hambar katanya. Mungkin lantaran gerak-gerik dan sepak terjang organisasi kami serba aneh dan misterius, maka berita semacam ini sampai beredar dalam dunia persilatan, jadi tak bisa menyalahkan orang lain. Sambil tertawa kot pintai su manggut-manggut. Kau cu betul-betul seorang pendekar wanita sejati. Apabila kau bisa membuka lebar sepak terjang organisasi. Hian Hong kau dalam dunia persilatan, aku yakin tak sulit bagimu untuk berdiri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dunia persilatan. Ketua Hian Hong kau ikut tertawa. Sepak terjang kami merupakan peraturan yang sudah turun-temurun dalam perkumpulan kami, jadi kendatipun aku berniat untuk berpuate demikian, namun sulit rasanya untuk mengubah tradisi kami ini dalam waktu yang amat singkat. Apa yang telah ku ucapkan tadi hanya merupakan ucapan sambil lalu saja, kau cu jangan sakit hati atau tersinggung kemudian setelah memberi hormat. Tambahnya, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu, selesai berkata dengan langkah lebar ia berjalan meninggalkan ruangan tersebut setelah mengalami kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini, antara sesama jago tanpa terasa telah timbul suatu ikatan batin yang sangat mendalam, serem tak kawanan jago itu bangkit berdiri untuk menghantar keberangkatan pendekta itu. Fang Tianhua yang selama ini tak pernah berhubungan dengan orang persilatan pun tiba-tiba bangkit berdiri seraya berkata, Selama ini aku hanya tahu mengurusi masalahku sendiri dan jarang sekali berhubungan dengan dunia persilatan. Tanda petik. Setelah berhenti sejenak dan menyapu sekejap kawanan jago di hadapannya, ia melanjutkan mulai detik ini aku berjanji akan mengubah sifat menyendiriku itu, sekembaliku ke perkampungan Pitim San Cheng, pasti akan ku buka pintu perkampunganku lebar-lebar, siapa saja kawan persilatan yang hendak singgah ke rumahku, tentu akanku sambut kehadirannya dengan senang hati. Apabila Fang Cheng Chu bersedia membuka diri, dengan ilmu pertabiban dan pengobatan yang kau kuasahi, tindakan ini pasti akan memberi banyak keuntungan bagi umat persilatan seru ketua hianhang kau. Fang Tianhua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, setelah mengalami kejadian yang luar biasa ini, sifat serta wataku benar-benar telah mengalami banyak perubahan. Semoga saja dengan sisa hidupku ini aku bisa berbakti demi umat persilatan. Tanda petik. Setelah mendehem beberapa kali lanjutnya, aku pun harus berangkat duluan, dalam perkampungan Pit Tim San Cheng masih ada beberapa orang yang bisa kumanfaatkan, aku harus pulang untuk mempersiapkan diri. Habis berkata dengan membawa tongkatnya ia beranjak keluar dari ruangan itu. Ketua hianhang kau menyapu sekejap para jago yang tersisa, kemudian katanya, kini pemilik bunga BWE sudah pergi, aku rasa kalian pun perlu pulang untuk mempersiapkan diri. Di antara para jago yang hadir di sana, kalau bukan seorang pentolan suatu daerah tentu merupakan pendekar kenamaan dalam dunia persilatan, tapi setelah mengalami banyak kejadian dalam pertemuan kali ini, pikiran maupun perasaan mereka telah mengalami suatu perubahan yang sangat aneh, ambisi mereka terasa tenggelam bahkan hubungan batin antara mereka pun terasa bertambah kental. Apalagi perkataan So Bon Jiyok Hiong sebelum meninggalkan tempat itu, ancaman tersebut telah meninggalkan selapis bayangan gelap dalam perasaan mereka, semua orang dapat merasakan bahwa perkataan So Bon Jiyok Hiong bukan cuma gertak sambal. Tiga bulan kemudian setiap saat mereka ada kemungkinan menghadapi ancaman maut, hanya tidak diketahui siapa yang bakal menjadi korban pertama, padahal ilmu silat perempuan itu sangat hebat, para jago mengerti bahwa kekuatan mereka tak seorang pun bisa menghadapinya. Melihat para jago hanya duduk termenung dengan wajah serius, terpaksa ketua Hiong Hiong Kau berkata lagi, walaupun pemilik bunga buwe keji dan buas tapi ia sangat menepati janji, setelah berjanji tak akan membuat keonaran dalam tiga bulan mendatang, aku percaya dia pasti akan menepatinya. Dalam persilatan ada petpatah yang mengatakan, ada rejeki tentu bukan bencana, kalau ada bencana tentu susah dihindari. Aku rasa masalah terpenting yang kalian hadapi sekarang adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan selama tiga bulan ini, jika kalian belum apa-apa sudah takut dengan kehebatan ilmu silat pemilik bunga buwe hingga kehilangan keberanian sendiri, bukankah hal ini sama artinya dengan menunggu saat ajal saja? Ucapan kau cu betul sahut seseorang dengan suara berat, jika harus mati, paling tidak kita harus mati secara jantan. Ketika para jago berpaling, ternyata si pembicara adalah si kepalan sakti tanpa tandingan liok giwan orang ini sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan sejak sepuluh tahun berselang, tak disangka kali ini pun ikut muncul lu untuk memenuhi undangan pemilik bunga buwe. Tampaknya ucapan itu segera membangkitkan kembali semangat para jago, serentak mereka bangkit berdiri sambil berseru. Perkataan guru liok sangat tepat, kalau memang harus mati, kita harus mati secara jantan. Ketua Hian Hang Kau segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk memberi tanda, serentak para jago menjadi tenang kembali. Setelah melalui peristiwa ini, tanpa disadari Ketua Hian Hang Kau telah menjadi pemimpin kawanan jago tersebut terdengar Ketua Hian Hang Kau berkata, sesungguhnya kalian pun tidak usah memandang kelewat tinggi kemampuan pemilik bunga buwe, kalian. Manusia, dia juga manusia, bukan berarti di dunia ini tak ada orang yang tak mampu melampaui kemampuannya, seperti contohnya Pek Siang Kong yang berbaju hijau itu, dia telah menjadi tandingan pemilik bunga buwe, dalam adu otak berulang kali pemilik bunga buwe dapat dipecundanginya, aku yakin asal ia mau mencampuri urusan ini maka posisi kita masih bisa diselamatkan, apalagi dia sengaja mengatur waktu kosong selama 3 bulan, aku percaya ia pasti mempunyai tujuan tertentu. Betul juga perkataan kau cu seru para jago serentak. Oleh sebab itu kalian boleh pulang dengan perasaan. Lega, usahakan membuat persiapan sebanyak mungkin, lebih baik lagi jika kalian bisa saling membuat kontak dan hubungan, dengan kekuatan yang lebih besar pasti pengaruhnya akan lebih hebat, serentak para jago memberi hormat seraya berseru. Kami pasti akan menuruti perkataan kacu, waktu lebih berharga daripada emas, kami akan mohon diri lebih dulu. Ketua Hian Hang kau manggut-manggut, katanya lagi. Mungkin saja ketua Siow Limbe bersedia menerima permintaan kot pintai isu untuk tampilkan diri memimpin kita semua, bila hal ini sampai terjadi, dalam 2 bulan mendatang kalian pasti sudah mendapatkan beritanya, nah waktu sangat berharga bagi kita sekarang, kini kalian boleh segera berangkat. Serentak para jago memberi hormat kepada ketua Hian Hang kau dan mohon diri. Dalam waktu singkat sebagian besar kawanan jago itu sudah berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Bersambung ke seri kedua. Terima kasih. Terima kasih.